Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan asesmen awal di halaman 107 di buku paket PPKN untuk SMP MTS kelas 7 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita jawab, disini ada 8 pertanyaan dari nomor yang pertama. Satu, jelaskan pentingnya menjaga persatuan bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah, Menjaga persatuan penting bagi bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesesitaraan di antara beragam suku, agama, dan budaya. Persatuan juga memperkuat identitas nasional dan membantu mencapai tujuan bersama sebagai bangsa. Itu jawabannya. Kita lanjut ke nomor dua. Dua, sebutkan contoh perilaku menjaga persatuan di masyarakat. Jawabannya adalah, Satu, menghormati perbedaan agama dan budaya. Dua, gotong royong dalam kegiatan masyarakat. Tiga, menghindari konflik dan menyelesaikan masalah dengan musyawara. Lanjut lagi ke nomor tiga. Sebutkan enam agama yang resmi di Indonesia. Jawabannya adalah, Satu, agama Islam. Dua, agama Kristen Protestan. Tiga, Katolik. Empat, Hindu. Lima, Buddha. Enam, Konghucu. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin. Lanjut lagi ke nomor empat. Sebutkan tiga suku bangsa dan asal daerahnya. Jawabannya adalah, Suku Jawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Suku Batak dari Sumatera Utara, dan Suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin. Kita lanjut lagi ke nomor lima. Tuliskan tiga keberagaman berdasarkan kekhasan daerah, meliputi upecar adat, rumah adat, pakaian daerah, dan makanan khasnya. Nah, jawabannya sebagai berikut. Yaitu Bali, upacara Ngaben, rumah adatnya Gapura Candi, Bentar, pakaian adat Payes Agung, makanan khasnya Ayam Betutu. Sumatera Barat, upacaranya Tabwik, rumah adatnya Rumah Gadang, pakaian adatnya Bundokan Duang, makanan khasnya adalah Rendang. Yang ketiga, Yogyakarta, yaitu upacara Sekatan, rumah adatnya Joglo, pakaian adatnya Gebaya, makanan khasnya adalah Gudeg. Itu jawabannya nomor lima. Lanjut lagi ke nomor enam. Jelaskan dua faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Jawabannya adalah, satu, geografis. Indonesia memiliki banyak pulau dengan kondisi geografis yang berbeda, sehingga berkembang berbagai budaya dan adat istiadat. Yang kedua adalah karena sejarah, yaitu interaksi dengan bangsa lain, melalui perdagangan dan penjajahan membawa pengaruh budaya asing yang beragam. Itu jawabannya. Lanjut lagi ke nomor tujuh. Tunjukkan dua manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah, yaitu satu, kekayaan budaya, keberagaman, menciptakan kekayaan budaya, yang memperkaya seni, tradisi, dan pengetahuan. Yang kedua, kekayaan ekonomi, keberagaman potensi, alam, dan budaya, meningkatkan pariwisata, dan ekonomi kreatif. Lanjut lagi ke nomor delapan. Terakhir, berilah contoh bukti keberagaman yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal kalian. Nah, untuk nomor delapan ini, silakan kalian jawab sesuai daerah kalian masing-masing. Sebagai contoh, adanya berbagai tempat ibadah, seperti masjid, gereja, dan pura. Yang kedua, beragam kuliner khas dari berbagai daerah yang dijual di pasar atau restoran lokal. Yang ketiga, pelaksanaan festival budaya yang melibatkan berbagai suku dan tradisi di masyarakat. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang ada mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, dan sampai jumpa di latihan berikutnya.